Siap-siap yuk, siap-siap. Pasang keranjang, masukkan peralatan semprot, tali, dan jangan lupa ini nih, yang penting bambu. Kalau udah siap, ayo pak kita segera berangkat ke kebun. Selan pergantian tahun kayak begini nih, Sutri Santoso, warga tabak gunung desa Brongkol, emang lagi sibuk-sibuknya. Yap, pagi-pagi gini nih, harus kunjungi kebun-kebun durian. Dengan bantuan sebatang bambu yang telah dilubangi, Sutris memanjat pohon durian setinggi 25 hingga 30 meter. Hebat ya, dia gak takut manjat setinggi ini. Haha, bagi yang sudah terlatih kayak Sutris, begini mau biasa. Iya ya, saat durian berbuah, dia harus memeriksa durian-durian muda dan menyemprotnya dengan pesticida. Agar tidak diserang lalat, ataupun ulat buah. Kalau sejak muda durian sudah kena hama, wah bisa-bisa panen gagal nih. Makanya, butuh perawatan sejak dini. Kalau sudah mulai besar, durian harus diikat dengan tali, biar gak diambil orang. Kalau gak di tali, nanti kalau jatuh itu biasanya itu ya gak bubatir, kadang ada yang ngambil. Yang ngambil kan orang, bukan yang punya pohon. Tapi kalau di tali itu kan bisa diambil yang punya pohon. Untuk merawat pohon-pohon durian ini, Sutris diupah 80 hingga 100 ribu rupiah. Dalam sehari, dia bisa memanjat pohon 15 hingga 20 pohon. Sebagai desa sentra durian, orang yang kerjanya merawat durian kayak Sutris ini ada banyak. Jasanya paling dibutuhkan oleh para pemilih kebun saat jelang panen seperti sekarang ini. Ya, karena gini ya, kalau kita tenaga sendiri gak gini ya. Tenaga sudah gak mampu. Jadi kita harus pakai jasa, tenaga orang lain untuk merawat dari merawat durian sampai petiknya. Jadi, ya kita di rumah tinggal nunggu aja nanti kita tinggal jual dari rumah. Dengan adanya perawatan durian, penikmat durian gak perlu repot-repot ke kebun. Tinggal datang ke rumah pemilik, bisa langsung pilih deh durian mana yang paling sesuai selera. Ini rasanya manis regit, disamping karena warnanya kuning. Ini manis regitnya cukup enak sekali dan ini gak membosankan. Hebatnya durian disini tuh varian rasanya cukup variatif dan membuat sensasi saat kita makan di lidah. Diperkirakan, pariatas lokal asli desa Brongkol akan panen raya pada bulan Februari mendatang. Jadi, sempatkan diri untuk berkunjung ke sentra durian ini ya.